assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya selamat pagi hari ini misalkan masak lagi kali ini dengan menu-menu rumahan yang biasa atau sering kita makan sehari-hari aja yang supaya terasa lebih ringan gitu hari ini misalkan masak ikan terung sambal ikan terung goreng balado ini bahan-bahannya ada ikan kemudian ada terung ya ikannya boleh menggunakan ikan apa aja mis pakai ikan sisik dan ada beberapa ekor nila kemarin nah dipotong seperti ini kemudian cabenya ini di blender atau juga boleh digiling ya jadi ada cabai merah bawang merah bawang putih kemudian tomat merah serta garam beri sedikit air atau boleh juga dikasih sedikit minyak ketika teman-teman memblendernya ya nah ini dia udah ada garamnya ya berikutnya menu yang kedua adalah sayur yaitu tumis kol putih basah nah ini bahannya ada kol putih diiris tipis seperti ini ya teman-teman kemudian teman kebetulan mis punya sisa labu siam yang kemarin nih ya jadi misiris tipis-tipis seperti ini labu siamnya kemudian satu butir telur untuk penggurihnya ya jadi lebih ini jadi istimewanya ada telur sedikit nanti dihancurkan lalu untuk bumbu-bumbunya ada bawang merah kemudian bawang putih tapi kebetulan bawang putih mis sudah habis jadi nggak pakai ya kemudian bawang daun bawang atau bawang peri kemudian tomat satu butir diiris kemudian juga cabai merah tiga butir diiris-iris itu bawang merahnya mis pakai tadi empat siung ya nah ini dia bumbu-bumbunya gimana cara memasaknya ikuti terus video mis ini ya teman-teman baik teman-teman pertama-tama siapkan dulu kualinya ukuran kecil ya atau kualian besar juga boleh boleh mis cuma punya ini maklum ini adalah wali anak kos tuangkan minyak secukupnya kita panaskan minyak gorengnya dengan api yang kecil ingat api kecil jangan api besar nanti mutung minyak lagi mahal teman-teman kita panaskan dulu minyaknya sampai benar-benar panas teman-teman disini mis punya tips sedikit ketika minyaknya sudah panas pastinya teman-teman akan menggoreng ikan terlebih dahulu ataupun turung juga boleh terserah maling duluan nah supaya minyaknya tidak mercik ini mis kasih tips yaitu taburkan satu atau dua jumput tepung terigu di atas minyaknya seperti ini supaya ikannya tidak mercik nanti ya minyaknya nggak mercik lalu setelah itu baru masukkan ikan yang akan kita goreng ikan sisinya ya tuh lihat nggak mercik kan teman-teman sama sekali nggak mercik jadi aman sekali buat teman-teman yang baru belajar memasak jadi jangan takut bakal mercik ketika membalik ikan karena tepung terigu tadi selain juga membuat minyak nggak mercik juga tetap menjaga tekstur ikan tadi nanti setelah digoreng dia tidak akan hancur tapi ikannya akan tetap utuh jadi cantik banget hasilnya nanti ya Oke ini kita goreng kemudian jangan lupa nanti kalau sebelahnya sudah mateng itu dibalik nah teman-teman juga jangan takut bakal mercik ketika membalik ikan karena tepung terigu tadi sudah membuat ikan yang digoreng tadi tidak mercik berikutnya setelah mateng kita masukkan terungnya ya kita goreng terungnya ini gorengnya di te dengan api kecil juga ya teman-teman supaya jangan mengutung jangan angus kita goreng sampai berubah warna kecoklatan atau kekuningan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini ini sudah matang teman-teman ya ini sudah boleh ini kita akan angkat kita tiriskan terungnya selanjutnya setelah tadi kita sudah tiriskan minyaknya jangan lupa didinginkan dulu tadi ya lalu dikurangi baru setelah itu kita panaskan lalu kita tuangkan cabai yang udah digiling tadi kita goreng teman-teman kalau teman-teman punya daun jeruk ataupun daun salem ataupun serai yang digiprek boleh dimasukkan ya serpak dengan cabainya karena akan menambah lebih gurih lagi tapi ini misalnya nggak punya jadi ya sudah ala kekadarnya aja apa adanya ini sudah cukup enak teman-teman buat cabai goreng gitu jadi gini teman-teman mis sengaja membuat masakan ini biar teman-teman yang baru mungkin jauh dari orang tuanya nggak nggak susah gitu untuk masak atau nih mencoba cara baru atau baru belajar masak juga boleh oh oke teman-teman cabainya jangan lupa ya dimasak atau digoreng dengan api kecil sambil tetap diaduk supaya nggak hangus ini diaduk pelan aja jangan main perang-perangan nanti hancur cabainya kita biarkan cabainya sampai masak dengan sesekali tetap diaduk Oke ini kenapa ada seperti bulir-bulir menutup-nutup tadi miskan menggiling cabainya itu menggunakan air supaya dia wangi ketika digoreng jadi ketika masih ada seperti ini artinya airnya masih ada nanti misalkan lihat aja kalau belum belum mungkin sudah nggak ada lagi berarti airnya sudah habis karena airnya sudah nggak ada lagi dan minyaknya dan cabainya udah mateng selamat menikmati oke teman-teman ini ingat cabainya jangan ditinggal jadi kalau sambil masak boleh aja main handphone sambil main handphone sambil nyanyi sambil karaokean nggak papa asal cabainya jangan ditinggal jadi tetap diaduk sesekali seperti ini supaya nggak hangus ntar hangus loh ini cabai masih belum mateng ya nanti sebentar lagi ini mateng ini masak ala-ala mis untuk anak-anak kos ataupun juga sambil rumah oke teman-teman cabainya udah mateng sekarang mis akan masukkan ikan dan terong yang udah digoreng tadi diaduk pelan dengan apinya masih api kecil ya teman-teman diaduk pelan-pelan jangan sambil main perang-perangan diaduk sampai rata semuanya nah terung dengan ikannya tadi nah nanti setelah ini disalin ini dia sudah disalin ini masakan pertama kita udah siap teman-teman sambal goreng ikan dan terungnya digoreng nah yang kedua kita akan masuk ke masakan yang kedua yaitu tumis basah kol putih kita mulai cara memasaknya teman-teman pertama-teman kita panaskan minyak goreng cukup satu sendok makan aja teman-teman jangan banyak-banyak karena sekarang minyak lagi mahal nggak mau kan goreng pakai air kita panaskan api kecil aja teman-teman lagi-lagi api kecil jangan api besar lalu kita tumis bawang merah dengan cabai merahnya tadi ya nih kita masukkan pelan aja masuknya jangan dilempar teman-teman bawang merahnya yang udah diiris terus kalau ada bawang putih juga bawang putihnya ya tapi karena mis sudah kehabisan bawang putih mis nggak pakai bawang putih nggak mempengaruhi rasa sih cuman wanginya beda aja pakai cabai merahnya juga dimasukkan kita tumis dengan api yang kecil jangan sampai hamus tumis sampai layu dan bawangnya berwarna ke kuning-kuningan teman-teman yaah kawan-teman yaah 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 selamat menikmati nah ini udah lalu kita masukkan sayurnya kol tadi yang udah diiris dan tipis-tipis dan labu siamnya boleh nggak pakai labu siam boleh ini kebetulan aja mis punya labu siam ya sisa kemarin nih lalu diaduk sampai rata setelah diaduk rata nanti teman-teman boleh menutupnya dengan penutup panci ya atau juga kalau nggak ada boleh juga dibiarkan juga nggak apa-apa tapi sebelum ditutup nanti dipastikan dulu sudah teraduk dengan rata dengan bawang dan cabai yang udah kita tumis tadi jangan lupa teman-teman masukkan sedikit air ini kan tumis basah ya bukan tumis kering jadi supaya tetap ada kuahnya supaya dia basah kita masukkan air secukupnya saja kalau bagian bawahnya sudah layu ini kemudian nanti jangan lupa agar sayurnya dibalik gitu kenapa supaya bagian atasnya juga mendapatkan tingkat kematangan yang sama oke teman-teman ini sudah cukup matang ya lalu kita masukkan eh sebentar kita balik dulu mumis mau balik dulu mumis aduk dulu oke oke lalu kita masukkan telur yang tadi ada satu butir kita hancurkan kan oke lalu kita masukkan telur yang tadi ada satu butir kita hancurkan kan kita kita aduk telurnya lalu baru kita masukkan ke sayur yang tadi udah mateng secara merata lalu jangan lupa diaduk pelan aja diaduk sedikit-sedikit biar telurnya nyampur terakhir kita masukkan daun bawang atau bawang peri tadi beserta tomat kemudian diaduk lagi pelan aja jangan kenceng-kenceng aduknya temen karena kualinya ini kecil kecuali temen punya kuali yang sangat gede seperti para kuki gitu kan bisa diaduk diplok-cebulk biasa aja ya aduknya biasa aja seperti ini lemah gemulai dong berikutnya temen-temen kalau punya mau pakai garam boleh pakai garam jangan lupa penyedap rasanya kalau nggak mau boleh skip pakai gula atau pakai garam aja tapi disini mis menggunakan kaldu ya jadi mis masukkan dulu disini kaldu mis pakai kaldu ayam untuk rasanya ya kira-kira aja temen-temen ya mau berapa sendok kecil mis kebetulan ini menggunakan 2 atau 3 sendok kecil deh untuk penyedap eh sorry kaldunya lalu jangan lupa diaduk lagi dan didiamkan sesaat sampai bener-bener sayurnya matang atau kalau temen-temen menyukai dengan rasa yang setengah kriuk-kriuk ini boleh sudah langsung diangkat ya temen-temen ya nah ini udah mateng selanjutnya mis akan masuk mis akan salin ke dalam mangkuk matikan apinya jangan lupa oke temen-temen ini dia dua menu kita pada hari ini yang pertama tadi adalah apa terong dan ikan goreng balado ya lado merah atau cabai merah ini dia hasilnya yang kedua adalah sayurnya yaitu tumis basah ol putih dengan telur ya sedikit telur jadi pemanisnya ini adalah masakan rumahan yang juga tidak akan pernah kalah dengan masakan restoran manapun temen-temen mengunggah selera makan apalagi dimakan dengan nasi yang masih hangat oke temen-temen untuk temen-temen semuanya yang juga mungkin masih jauh dari orang tua baru pertama kali jauh dari orang tua ataupun masih ya pengantin baru ini sudah cukup untuk kita makan di rumah atau masak di rumah dengan cara yang mudah dengan bumbu-bumbu dan bahan-bahan yang bisa dicari dimana saja oke temen-temen sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah